Sederalon, legenda sepak bola Argentina Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu 25 November pukul 12 siang waktu setempat. Jenazah Maradona akan disemayamkan di Istana Casa Rosada selama 3 hari, mulai hari ini hingga Sabtu mendatang. Jurubicara Kepresidenan, Mario Haag mengatakan, jenazah Maradona akan disemayamkan di Istana Casa Rosada agar publik bisa memberi penghormatan terakhir kepada sang legenda. Persiapan untuk menyambut jenazah sudah berlangsung dengan para pekerja terlihat memindahkan barang-barang dari pintu masuk gedung. Sebelum dibawa ke Istana Casa Rosada, jenazah Maradona akan dibawa ke rumah sakit San Fernando di Buenos Aires untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Presiden Argentina Alberto Fernandes menyatakan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati sang legenda. Presiden Liga Eropa Alexander Caverin mengatakan, akan dilakukan hening cipta 1 menit menjelang semua pertandingan Eropa dalam minggu ini. Sejumlah pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Zaltan Ibrahimovic turut menyampaikan bela sungkawanya. Terima kasih telah menonton! Demikian Syederalun, jangan lupa subscribe channel Youtube Serambi On TV dan perbarui informasi terbaru Anda di serambinews.com Saya Agus Ramadhan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.